SMA Mekri Satu Sentin Mempersembahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dalam video pembelajaran Sosiologi bersama Ibu Siti Mahmoudatul Ranat Dari SMA Negeri Satu Sentolo Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi Kelompok Sosial Dalam Masyarakat Dengan tujuan pembelajaran Beserta didik dapat mengidentifikasi Kelompok Sosial Dalam Masyarakat Tentang kalian bagaimana makanan ini sampai dinejamakan Perhatikan gandar berikut ini Gandar ini menceritakan bagaimana individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Mereka berinteraksi Berinterrelasi Dan berkomunikasi Pada dasarnya Pada dasarnya manusia memiliki naluri untuk selalu hidup bersama Atau yang disebut dengan istilah Great seriousness Manusia hidup secara berkelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Pada materi kelompok sosial ini kita akan fokus mempelajari Ciri-ciri kelompok sosial Ciri-ciri kelompok sosial Dasar-dasar terbentuknya kelompok sosial Materi pertama adalah Ciri-ciri kelompok sosial Ciri yang pertama adalah Merupakan kumpulan individu Kedua adalah Merupakan kesatuan nyata Yang bisa dibedakan dengan kelompok lain Karena memiliki karakteristik terkenal Ketiga adalah interaksi dan komunikasi Dengan berinteraksi dan berkomunikasi Dimana individu dapat mengidentifikasikan dirinya Sebagai anggota kelompok Serta memiliki kesadaran bahwa Ia merupakan bagian dari kelompok Keempat adalah struktur Memiliki struktur artinya Terdapat status, peran, dan fungsi yang jelas bagi anggotanya Kelima adalah Memiliki norma atau kaedah Yang disetapati bersama Untuk mengatur tingkah laku Dalam hubungan sosialnya Keenam Kepentingan yang sama Yang dapat mempererat Ikatan hubungan sosialnya Materi kedua adalah Dasar pembentukan kelompok sosial Perhatikan kedua gambar berikut ini Gambar pertama adalah Kawasan perkebunan teh Perkebunan teh biasanya terdapat di daerah dataran tinggi Di kawasan ini terdapat petani teh Guru pemetik teh Dan orang-orang yang berhubungan dengan hasil perkebunan teh Gambar kedua adalah Kawasan pantai Dimana terdapat melayan yang pulang dari melaut Orang-orang yang berprofesi sebagai melayan Hanya ada di kawasan pantai Mereka bekerja dengan memanfaatkan hasil-hasil laut Kedekatan secara geografis Memangkinkan mereka bersosialisasi secara intensif Peluang interaksi yang cukup tinggi Memangkinkan mereka untuk dapat bekerja sama Dalam upaya menyesuaikan diri dengan lingkungan alamnya Sehingga membentuk kelompok sosial Atas dasar faktor kesamaan geografis Perhatikan kedua gambar berikut ini Gambar pertama adalah Orang-orang yang memiliki kepentingan mencari kesehatan dan prestasi Melalui kegiatan sepak pula Gambar kedua adalah Orang-orang yang memiliki kepentingan Untuk mengembangkan diri Dan melestarikan budaya daerah Melalui kegiatan kesenian angguk Kesamaan kepentingan Mendarang mereka untuk berinteraksi dan bekerja sama Dalam mencapai tujuan dari kepentingan tersebut Sehingga membentuk kelompok sosial Atas dasar kepentingan yang sama Masih banyak contoh kelompok sosial Berdasarkan kesamaan kepentingan ini Misalnya PKK Kelompok ekstra kurikuler Kelompok profesi Kelompok intelektual Dan lain-lain Perhatikan kedua gendar berikut ini Gambar pertama adalah Terah masyarakat Jawa Terah adalah kelompok individu Yang memiliki hubungan dalam satu garis keturunan yang sama Gambar kedua adalah Silah-silah salah satu marga di Batak Terdapat banyak kelompok marga di Batak ini Marga adalah Sekolah-lain individu Yang memiliki hubungan dalam satu garis keturunan yang sama Di tempat lain Mungkin ada kelompok yang memiliki hubungan dalam satu garis keturunan ini Namun namanya berbeda Misalnya Di Arab disebut Tani Adanya komitmen untuk melambuh silaturahmi Atau mempertegas garis keturunan dalam masyarakat Akan menentuk kelompok sosial Atas dasar kesamaan keturunan Perhatikan kedua gendar berikut ini Gambar pertama adalah Kelompok ikatan pelajar dari Riau di Yogyakarta Gambar kedua adalah Kelompok perantau dari Yogyakarta Di Jakarta Mereka bertemu dengan orang-orang yang berasal dari daerah yang sama di rantauan Dengan demikian Akan memberikan rasa ikatan yang sangat kuat Bagi para perantau Merasa senasib dan sepenanggungan Sehingga hubungannya seperti saudara Dengan demikian Menentuk kelompok sosial Atas dasar faktor kesamaan daerah asal Masih banyak contoh lainnya Berkaitan dengan faktor kesamaan daerah asal yang sama ini Berdasarkan pembelajaran tentang kelompok sosial tadi Semoga kalian mulai dapat mengidentifikasi Wujud kelompok sosial di dalam masyarakat Demikian tadi Video pembelajaran sosiologi Berjumpa kembali dengan video pembelajaran sosiologi yang lainnya Di waktu yang berbeda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!